Hal-hal lain yang bisa membuat kita dipercaya oleh konsumen ini sangat penting sekali dan sangat berharga sekali. Nah, apa saja elemen-elemen yang bisa membuat sebuah brand dipercaya? Ini tergantung. Tergantung dari apa? Contoh, misalnya ada orang mau beli pesan logo ke saya. Misalnya kemudian nggak suka, kecewa dengan hasil akhirnya. Nggak bisa kan dijual logonya second. Eh, saya jual logonya second nih, setengah harga aja siapa yang mau beli. Kakak bisa, nggak bisa. Nah, beda sama yang bentuknya produk. Kalau produk, saya beli motor, kok nggak nyaman ya? Jual, masih bisa, masih ada harganya. Contoh lagi, misalnya kalau jasa umroh. Umroh, Anda berangkat umroh, kemudian kecewa. Kemudian pulang rumah, pulang sampai Indonesia, waduh, saya kok kecewa ya sama pelayanan umroh ini ya? Apa saya jual lagi ya? Ini saya jual jasa umroh, karena sudah pakai, saya kecewa. Nggak bisa. Itulah perbedaan jasa. Sehingga ketika teman-teman yang bergerak di perbedaan jasa, trust sangat dibutuhkan oleh konsumen. Karena konsumen masih seperti membeli kucing dalam karung. Sehingga portfolio, testimoni, hal-hal lain yang bisa membuat kita dipercaya oleh konsumen, ini sangat penting sekali dan sangat berharga sekali. Nah, apa saja elemen-elemen yang bisa membuat sebuah brand dipercaya? Ini tergantung. Tergantung dari apa? Buyer persona. Contohnya gimana? Nih, saya kasih sampel. Pada waktu itu, saya yang riset kosmetik. Kosmetik ini, kosmetik yang posisioningnya adalah bahannya aman. Kemudian kita interview ke konsumen. Kita riset nih ke konsumen. Kita tanya ke konsumen. Eh, menurut kamu bahan aman? Saya tanya nih ke konsumen. Menurut kamu, bahan aman itu bisa diidentifikasi dengan cara apa sih? Kamu melihat apanya? Ada konsumen yang mengatakan, ya bagi saya aman adalah kalau bahannya alami, bahannya herbal. Oke, bahannya herbal. Konsumen tipe yang kedua saya tanya lagi, menurut kamu aman itu kayak gimana sih? Kosmetik yang aman. Oh, aman itu bagi saya pakai kimia nggak apa-apa. Tapi ada resep dokternya. Nah, beda lagi kan? Definisi aman. Yang ketiga, saya tanya nih, sampai kita kelompokan jadi tiga. Aman menurut kamu gimana? Aman menurut saya adalah kalau ada sertifikat BPOM-nya. Nah, masing-masing ini kan beda-beda nih. Definisi aman. Nah, kita harus mendefinisikan. Brand kita mau dijual ke konsumen yang satu, konsumen dua, atau konsumen tiga. Itulah pentingnya buyer persona. Dan melakukan interview ke konsumen. Kalau kalian nggak pernah interview ke konsumen, maka ilmunya cocokologi, kirologi, dan ilmu kebatinan semuanya di batin. Gitu ya.